Al-Fatihah Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Zohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada Kitab keempat babnya Bab kelima puluh delapan Pada bab kelima puluh delapan Ini Imam Bukhari menuliskan Babu Sobbil Ma'i Alal Pauli Bil Masjidi Menyiram air kencing Di dalam masjid dengan air Dengan bahasa lain Membersihkan air kencing Di dalam masjid Dengan menggunakan air Tentu kemudian kita bisa Beriltibar bahwa Bukan hanya air kencing Yang boleh Atau yang harus dibersihkan Menggunakan air ketika berada di dalam masjid Begitu kok nadis-nadis yang lain Misalnya di dalam masjid Ada tai burung Itu suka masuk ke dalam masjid Burung gereja Atau burung apa itu kan Itu juga wajib dibersihkan Syukur-syukur menggunakan air Atau sesuai dengan situasi dan kondisi Nah Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis Dengan nomor 220 Haddasana abul yaman Kola akhbarona Su'ayb mani zuhri Kola akhbaroni Ubaidillah Bin abdillah Bin utba Bin masmud Anna apa hurairota Kola Koma'a rabiyun Fabala bin mahjidi Fatana walahunna Fakola lahumun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Da'uhu Wahariku Ala baulihi Sajlan Abul yaman Meriatkan kepada kami Ia berkata Su'ayb mengabarkan kepada kami Dari azuhri Ia berkata Ubaidillah bin abdullah bin urutbah Bin masmud Mengabarkan kepada kami Bahwasannya abu hurairah Raudiallahu anuhu Pernah berkata Seorang arab badui berdiri Lalu buang air kecil Dalam mahjid Dan orang-orang pun Meneriakinya Lantas nabi bersabda Kepada mereka Biarkan ya Dan siramlah air kencingnya Dengan satu timba air Atau satu geriba Berisi air Karena sesungguhnya Kalian diutus Untuk mempermudah Bukan Mempersulit Jadi ini ceritanya jelas ya Ada arab badui Berdiri di mahjid Lalu kencing Lalu para sahabat Menghadik mereka Tetap rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan para sahabat Supaya membiarkan Arab badui sampai selesai Setelah selesai Rasulullah memerintahkan Supaya bekas air Kencingnya itu Disiram dengan air Supaya menjadi Berjadah Dalam penjelasannya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Menuliskan sebuah hadis Seorang Arab badui Berdiri dalam riwayat Dan yang lainnya Ibn Uyayna Menambahkan pada awal hadis Bahwa sana Orang Arab badui Itu mengerjakan Solat Lalu berdoa Ya Allah Rahmatilah aku Dan Muhammad Jangan Engkau rahmati Seorang pun Selain kami Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Kepadanya Sungguh Kamu telah Membatasi Sesuatu yang luas Tidak lama Kemudian Ia pun Buang air kecil Di dalam Mahjid Lalu Imam Bukhari Melanjutkan Dengan menulis Hadis nomor 221 Haddasana Abedjan Kola akbarona Abdullah Kola akbarona Yahya bin Syed Kola Samitu Anas bin Malik Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi jelas ya Kalau ada Air kencing Di dalam Mahjid Harus Dibersihkan Nah Contoh ini Dibersihkannya Dengan menggunakan Air Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Rabbana taqobal Minnah Inna Kanta Sami'ul Alim Watum Alayna Inna Kanta Tawwabur Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Azhadu Alla Ilha Ilha Anta Astagfiru Kawa Atubu Ilai Wa Afa Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beri Bermanfaatuh Bermanfaatuh Terima kasih.